Hasil survei dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang dirilis pada hari ini menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jokowi mengalami peningkatan. Dari tiga bidang utama yang diamati yakni bidang ekonomi, hukum, dan maritim, dalam tiga tahun terakhir didapati bahwa tingkat kepuasan publik atas hal ini terus mengalami kenaikan. Tentu kini kita patut bertanya sebenarnya mengapa hal seperti ini bisa terjadi dan apa sekiranya faktor-faktor utama yang menyebabkan hingga publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Jokowi pada saat ini. Pemirsa untuk membahasannya telah hadir bersama kami di studio, peneliti dari CSIS Arya Fernandes bersama dengan Wakil Sekjen DPP PDP Eriko Sutarduga, Abang Eriko dan juga Mas Arya. Selamat malam, terima kasih telah hadir sama kami di pelanggan. Selamat sore menjelang malam. Saya akan langsung ke Mas Arya dulu, ini kan kita membahas menghasil survei ini ya. Mas Arya ini dari hasil survei, dari tahun 2015 tingkat kepuasan 50,6. 2016 naik menjadi 66,5 dan terakhir rilis pada hari ini menunjukkan pada tahun 2017 meningkat lagi 68,3. Ini faktor-faktor apa yang kemudian menyebabkan orang merasa puas dengan pemerintahan Jokowi-JK? Saya kira ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa kepuasan terhadap tren kepuasan kepada pemerintah itu menaik. Yang paling pendorong utama dari kepuasan adalah di sektor pembangunan infrastruktur ya. Jadi kalau kita lihat trennya dari tahun 2015 sampai 2017, di sektor pembangunan dan maritim terutama itu relatif mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dibandingkan sektor-sektor lainnya. Dibandingkan sektor hukum dan ekonomi misalnya. Ekonomi memang mengalami kenaikan juga dari tahun ke tahun tetapi sangat tertatih-tatih gitu ya. Nah yang kedua adalah adanya kepercayaan yang kuat kepada Presiden dan komitmen Presiden untuk misalnya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, memperkuat reformasi di internal kepolisian dan juga memperantas mafia peradilan gitu ya. Nah jadi adanya trust yang kuat kepada lembaga kepresiden dan tentu juga kepada Presiden juga membuat orang merasa bahwa Presiden berbuat untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik gitu. Baik, Mas Yaret tapi saya ingin tanya dulu. Ini kan di survei nasional pada periode 23 sampai 30 Agustus. Nah ini mungkin ada alasan kenapa kemudian si ASIS merasa survei paling cocok dilakukan pada bulan Agustus. Ada alasannya nggak Pak? Jadi kita memang rutin melakukan survei pada setiap tahunnya. Sejak tahun 2015, kemudian 2016 dan 2017. Dan waktu pengumpulan data juga kita lakukan pada bulan Agustus. Di tahun sebelumnya juga kita melakukan pada bulan Agustus gitu ya. Jadi untuk memotret bagaimana evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan setahun menjelang tahun pelantikan gitu ya. Yang pada bulan Agustus gitu ya. Tapi dari bulan Agustus ini kita sudah bisa menebak paling tidak sampai akhir tahun kira-kira kepuasan tersebut tidak akan jatuh atau bahkan tidak akan melompat begitu. Ya kalau kita lihat dari semua variabel yang dilakukan oleh pemerintah, variabel ekonomi, hukum, politik, maritim, dan segala macamnya. Memang ada usaha yang besar bagi pemerintah untuk memang betul-betul memberikan alternatif terbaik bagi publik gitu ya. Dan trendnya terus mengalami kenaikan yang positif gitu ya. Saya kira, dan sekarang saya melihat juga tidak ada relatif, tidak ada koncangan yang berarti gitu ya. Meskipun ada koncangan, dukungan terhadap pemerintah masih sangat kuat ya. Kita menemukan dukungan terhadap pemerintah sudah di atas angka 80%. Baik, ini mengambil tiga bidang utama juga ya. Dirinci lagi ada bidang ekonomi, hukum, dan juga maritim. Ini alasan-alasan kemudian mengambil bidang ekonomi, hukum, dan maritim itu apa? Maritim, dan ekonomi, dan hukum juga adalah kita juga menguji bidang-bidang lainnya ya. Bidang politik misalnya kemudian hubungan luar negeri, pendidikan ya. Tapi kita memilih untuk menuliskannya di tiga bidang itu. Karena tiga bidang ini kami rasa adalah bidang-bidang yang menjadi salah satu fokus pemerintah ya. Kita melihat misalnya anggaran pembangunan terutama kepada wilayah Indonesia bagian timur itu meningkat drastis sekali gitu ya. Begitu juga dana perimbangan pusat dan daerah juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan gitu ya. Pemerintah juga mengenjot terutama di bidang maritim ya, tol laut, pelabuhan gitu ya. Dan sangat besar sekali infrastrukturnya gitu ya. Sementara bidang ekonomi kita sengaja tampilkan di sana karena menurut kami itu ekonomi ini salah satu bidang yang mempengaruhi naik atau turunnya pilihan terhadap presiden dan partai politik gitu ya. Bila orang puas terhadap kinerja pemerintahan di bidang ekonomi, umumnya kandita petana akan mudah kembali untuk terpilih. Tapi kalau orang tidak puas, biasanya kandidat petana akan sulit untuk bisa memenangkan kembali pertarungan gitu. Baik, Bang Eriko, ini dinyatakan Pak Jokowi ini semua menyatakan puas. Ekonomi juga meningkat, hukum meningkat, maritim meningkat dari PDIP seperti apa? Ya, Mas Eriko, tentu kami sangat mengapresiasi, menghargai apa yang dilakukan CSIS ini. Kalau dilihat selama tiga tahun berturut-turut ya Mas Arya ya, bahwa dari 2015, 2016, 2017, dari situ kan bisa dilihat. Dan satu hal lagi, ya jujur saja, sebagai partai yang mendukung, yang menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden dan sebagai kader terbaik kami, tentu kami bangga bahwa kader kami, kader terbaik kami dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dengan baik. Kalau kita lihat trennya, bahwa trennya ini semakin menaik. Naik tidak drastis, tetapi naik dengan gradual ini jauh lebih baik daripada sesuatu hal drastis yang akan bisa kemungkinan untuk turun kembali. Nah, ini sebenarnya satu hal yang sangat positif. Nah, ini kenapa Mas Egan? Sebenarnya ini sesuai dengan langkah nawacita, sesuai visi misi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa ini sudah tepat sekali. Dalam situasi perekonomian dunia yang seperti saat ini, kan kalau kita lihat Mas Egan, bahwa Indonesia adalah nomor dua atau tiga terbesar peningkatan atau pertumbuhan ekonominya per tahun. Hanya di bawah China dan India. Dan ini dalam situasi perekonomian dunia yang katakan lesu, ini satu terobosan yang diambil yang sudah tepat. Bahwa membangun dengan infrastruktur. Infrastruktur itu bukan hanya infrastruktur darat saja, atau jalan katakan seperti itu. Kretapi. Kemudian membangun infrastruktur untuk laut, pelabuhan-pelabuhan. Nah, bagaimana hasil dari dalam negara Republik Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau ini bisa keluar kalau tidak dibangun pelabuhannya? Tidak lancar menyambungkan mata rantai ekonomi ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Dan juga ini mendistribusikan uang materi ke seluruh bagian daripada Republik Indonesia. Bayangkan Mas Egan, sekian lama tidak bisa BBM itu satu harga. Nah, ini saat ini bisa satu harga Mas Egan. Sampai bahkan di Papua dan di pendalaman Kalimantan Timur. Sebenarnya sederhana. Apa? Menyiapkan satu pesawat yang bisa berkapasitas 4 ton mengisi bahan bakar dan diterbangkan ke sana. Bahwa semua masyarakat kita yang ada di pulau-pulau terdepan itu, atau yang berhadapan dengan tetangga kita negara-negara lain, ini diperhatikan sama dengan yang ada di perkota. Berarti itu tidak hanya sekedar ucapan saja? Tidak hanya sekedar ucapan, dan ini dilaksanakan. Nah, tentunya ini sektor ekonomi yang tentu sangat berpengaruh. Ya, tadi soal hukum. Kalau ini pembangunan, soal hukum tidak dijalankan dengan baik, tentu ini akan berpengaruh juga. Begitu juga soal maritim yang tadi disinggung oleh Mas Arya Fernandes. Oke, baik. Kita akan tampilkan sejumlah hasil survei nanti dari CSIS di segmen selanjutnya. Kita harus jadi dulu pemirsa proses.